Panjai Tengkorak Darah, Kolohyatki, Jilid-Jilid 13. Bok Sampi walaupun tak begitu terkenal, tetapi juga seorang tokoh sakti. Ilmu kepandainya sukar diukur. Memang jarang orang persilatan yang tahu dia, tetapi orang yang kenal padanya tentu mengindahkan. Malah ada yang menganggap bahwa Bok Sampi itu tokoh kedua setelah Hitbi Shoyang Jin. Tetapi Bok Sampi itu juga lebih senang mengasingkan diri. Itulah sebabnya maka angkatan muda jarang yang tahu namanya. Tetapi rupanya si Yaubun yang masih muda itu tahu banyak sekali tentang seluk-beluk dunia persilatan. Nama Nona, tiba-tiba Tian Leng menyeletuk. Bok Ceng Ceng, sahut si darah perlahan. Kemudian ia mengulangi lagi permintaannya tadi, apakah tuan berdua suka menolong kakeku? Si Yaubun tertawa getir, kepandain kakek Nona ini sukar dicari tandingannya. Bukankah dia menjadi guru dari Kong Sun Bui? Bagaimana kami dapat menolongnya ia berhenti sejenak, lalu berkata pula, apalagi kami sendiri pun terjebak kemari, bagaimana dapat memberi pertolongan pada kakek Nona? Jadi tuan berdua tak mau membantu kesusahanku kata Nona itu dengan nada terisak. Harap Nona bercerita yang jelas. Asal kami dapat melakukan, tentu akan berusaha sekuat tenaga. Apa yang telah terjadi dengan kakek Nona? Baru Tian Leng bertanya begitu, tiba-tiba si Yaubun menukasnya. Celaka, kali ini kepala neraka yang datang, lekas ya suruh bok Ceng Ceng bersembunyi. Ceng Ceng gugup sekali. Cepat ia menyusup ke bawah kolong ranjang. Sesaat kemudian terdengar derap kaki riuh. Paling tidak tentu ada lima orang yang datang. Si Yaubun menggunakan ilmu menyusup suara supaya Tian Leng bertindak menurut isyarat matanya. Jangan bertindak sekehendak sendiri. Masih begini sore mengapa kalian sudah sama tidur? Segera terdengar suara orang berkata-kata bercampur tawa. Nadanya berat, mengiang keras di telinga. Tian Leng pun tertawa seraya membuka palang pintu. Serombongan lima orang melangkah masuk. Pelopornya seorang lelaki bongkok, kaki pincang, tangan kutung sebelah. Jenggotnya putih mengkilap, wajahnya penuh keriput. Umurnya ditaksir tentu sudah seratusan tahun. Rombongan pengiringannya, kecuali Tok Kosing masih ada empat orang yang mengenakan pakaian seragam. Tok Kosing segera melangkah maju, memperkenalkan orang cacat itu kepada Tian Leng, inilah pemimpin kami. Tian Leng tersipu-sipu memberi hormat. Kongsun Chiampuwe. Ketua Hek Gak itu tertawa, Bu Beng Tai Hiap benar-benar tak bernama kosong. Seorang berbakat yang hebat dan berwibawa. Tetapi wajah ketua Hek Gak itu cepat berubah kurang senang ketika melihat Xiaobun. Sebaliknya Xiaobun acuh tak acuh. Sekiranya penyambutan kami kurang memuaskan, jangan Bu Beng Tai Hiap ambil di hati, kata ketua Hek Gak pula. Tian Leng menyatakan terima kasih atas kebaikan tuan rumah hendak memberitahukan asal-usul dirinya. Ah, adalah karena kebetulan bertemu dengan seorang kawan lama yang tahu jelas tentang riwayat Tai Hiap, maka, ketua Hek Gak tiba-tiba tak melanjutkan ucapannya. Mohon Gak Chu, kepala neraka, sudi memberitahukan. Untuk itu takkan ku lupakan Budi Gak Chu seumur hidup, Tian Leng mendesaknya. Kong Sun Bui mengangguk, sudah tentu, hanya saja ia berhenti sejenak lalu menyambung pula, sebelum menceritakan riwayat Tai Hiap, bolahkah aku bertanya dulu tentang suatu hal? Tian Leng mempersilahkan. Tiba-tiba Xiaobun membisikinya dengan ilmu menyusup suara. Tuh, dia sudah mulai ingat. Betapapun ia mendesakmu, janganlah sekali-kali kau mengaku. Ku dengar Tai Hiap memiliki sebuah peta telaga zamrut, benarkah itu sesuai dengan dugaan Xiaobun, ketua Hek Gak itu menyatakan maksudnya. Hampir meledak dada Tian Leng. Namun ia tetap bersabar dan pura-pura tak mengerti. Peta telaga zamrut? Aku tak pernah mendengarnya apalagi memiliki. Ketua Hek Gak tetap tertawa, peta itu merupakan benda pusaka yang tak ternilai harganya. Tetapi pun bisa dianggap tak berharga sepesar juga. Entah bagaimanakah wujud peta itu, harap Xiaobun suka menjelaskan. Kelak apabila berkelana, aku tentu berusaha untuk mencarikan Tian Leng tetap membodoh. Eh, kabarnya kau ini seorang kestria yang suka berterus terang, tak pernah bohong. Tetapi mengapa kau tak mau berlaku jujur? Wajah Tian Leng tampak agak berubah, ujarnya, taruh kata aku memiliki peta itu, tetapi Kereciampuah hendak merebut dengan siasat serendah ini, tentu tak kuserahkan. Apalagi sesungguhnya peta itu tak berada padaku. Wajah Kongsun Bui pun berubah juga, serunya, jadi kau tak mau mengaku? Tok Kosing tertawa sinis dan segera menyeletuk, walaupun Tai Hiap telah mendapatkan peta itu secara rahasia sekali, tetapi beritanya sudah tersiar luas di dunia persilatan. Kalau kau tak mau menyerahkan peta itu kepada ketua kami, dikhawatirkan kau tak dapat mempertahankannya lebih lama dari tiga hari, apalagi tempat persembunyian. Pusaka itu telah diketahui di Gunung Tai Heng San. Seluruh wilayah gunung itu kini berada dalam pengawasan kami. Jangan harap kau bisa menggali tempat itu. Maka daripada melakukan pekerjaan yang sia-sia, lebih baik kau tukarkan saja dengan keterangan tentang asal-usul dirimu. Saking marahnya, menggigilah tubuh Tian Leng. Kalian Cuan dan Buddha adalah manusia hina semua, tak malu sama sekali. Tanda petik. Tetapi secepat itu Xiaobun segera berseru, jangan keburu nafsu dulu, memang apa yang dikatakan mereka itu benar. Jika kau memang memiliki peta, tak beda seperti secari kertas tak berharga saja. Tian Leng melongo. Tak tahu ia mengapa mendadak Xiaobun mengatakan begitu. Tok Kosing tertawa sinis. Ha, benar. Kiranya Nona Chu lebih mengerti persoalan tiba-tiba ia memutar tubuh dan berbisik-bisik kepada Kong Sun Bui. Ketua Hek Gak itu mengangguk. Baik, kita beri waktu dua jam lagi untuk mereka pikir-pikir. Nanti tengah malam aku akan kembali ke sini lagi minta jawaban. Sebelum pergi ketua Hek Gak itu melontarkan pandangan tajam pada Tian Leng. Serunya tandas, ingin mati atau hidup, terserah padamu. Baru ketua itu memutar tubuh hendak berlalu, tiba-tiba ia memutar diri lagi. Tian Leng dan Xiaobun terkejut. Mereka pun bersiap-siap. Tetapi ternyata ketua Hek Gak itu tak mengacuhkan kedua anak muda itu. Dengan suatu gerakan yang tak terduga, tiba-tiba ia mencengkeramkan tangannya ke arah kamar. Cengkeraman itu dilakukan dari jauh dan tampaknya lemah-lemah saja, tetapi hasilnya sungguh tak terduga, bok ceng-ceng yang bersembunyi di kolong ranjang telah tertarik keluar. Kejut Tian Leng tak kepalang. Cepat ia meraih pedangnya, tetapi Xiaobun menepuk bahunya perlahan-lahan, bisiknya dengan ilmu menyusup suara, sebelum terpaksa jangan bertindak gegabah. Tian Leng menurut, ceng-ceng yang terseret keluar itu, bagaikan seekor ikan dalam jaring. Serta merta ia memberi hormat kepada Kongsun Bui. Ketua Hek Gak tertawa meloroh, oh, ku kira ada penjahat masuk ke sini, ternyata kepala dari Hang Kiong, tiba-tiba ia berganti nada bengis, mengapa kau tidur di kamar tamu? Bukankah kau tak mempunyai kebiasaan jalan-jalan di waktu tidur? Hamba, hamba tak dapat ceng-ceng memberi jawaban yang tepat. Mana si Huat teriak Kongsun Bui? Si Huat adalah Al-Kojo. Segera Toko Sing tampil. Kepala Hang Kiong telah melanggar peraturan, bagaiman hukumannya seru Kongsun Bui? Mati sahut Toko Sing. Kongsun Bui kerutkan dahi, ujarnya, tetapi dia adalah cucu tunggal dari guruku, boleh diperingan hukumannya, melirik pada ceng-ceng ketua Hek Gak itu berseru pula. Potong kedua paha saja, jiwanya tetap diampuni. Toko Sing mengiyakan terus hendak turun tangan. Ceng-ceng gemetar tubuhnya, tetapi ia tak dapat berbuat apa-apa, kecuali meramkan matanya yang basah dengan air mata. Sambil mencabut sebatang badik, Toko Sing membentak. Kau diberi ampun tak dihukum mati, mengapa tak lekas mengaturkan terima kasih kepada Gak Chu? Segera ceng-ceng memberi hormat kepada Kongsun Bui Seraya mengaturkan terima kasih. Setelah itu ia rebah di tanah. Toko Sing menyeringai senyum iblis, terus mengayunkan badiknya. Petunjukan ngeri tak dapat dibiarkan saja oleh Tian Leng. Ia tak tahan melihat kebuasan orang neraka hitam. Sekonyong-konyong ia mengembor keras dan melepaskan pukulan Lui Hwe Esin Chiang ke arah Toko Sing. Seketika terhambur angin keras yang panas sekali. Toko Sing tak menyangka sama sekali. Buru-buru ia mengerahkan tenaga dalam untuk menyambut. Das, badik mencelat lepas ke udara, tubuhnya terhuyung-huyung beberapa langkah. Namun Tian Leng sendiri juga tak kurang terkejutnya. Ternyata tenaga dalam Toko Sing hebat sekali, sehingga ia rasakan separoh tangannya yang digunakan memukul tadi kesemutan. Darah bergolak-golak. Setelah dapat berdiri tegak, wajah Toko Sing merah padam. Di tatapnya anak muda itu, Bu Beng Tai Hiap mempunyai hubungan apa dengan kepala Hang Kiong itu serunya bengis. Tidak kenal-mengenal, tidak ada sangkut pelautnya Tian Leng menjawab lantang. Toko Sing tertawa sinis. Kalau tiada sangkut pelautnya mengapa Tai Hiap hendak menolongnya? Mengapa Tai Hiap menghalangi hukuman tadi? Sahut Tian Leng, aku tak tahan melihat kera-kera yang sekeji itu. Hanya karena sedikit kesalahan saja lantas mau memotong kaki seorang gadis. Oh, kiranya Tai Hiap jatuh cinta padanya. Ngaco bentak Tian Leng, aku bukan pemuda beriman begitu rendah. Apakah gak kacu percaya omongannya itu tanpa mengacuhkan Tian Leng? Toko Sing tiba-tiba menghadap ke arah Kongsun Bui. Wajah Kongsun Bui mengerut gelap, serunya, Bok Cheng Cheng telah mengadakan hubungan rahasia dengan orang luar, ini jelas. Bagaimana hukumannya? Mati di gegit lima binatang berbisa, sahut Toko Sing. Ini bukan urusan kecil, harus memberitahu pada guru seru Kongsun Bui. Lalu ia menyuruh keempat pengawalnya pergi ke istana yang simkyong. Coba jenguklah apakah Cong H.O. Uhwat sudah tidur atau belum. Kasih tahu aku hendak bertemu padanya. Salah seorang pengawal segera melakukan perintah itu. Setelah itu Kongsun Bui berkata pula kepada Cheng Cheng, Aku tak berani gegabah menghukumu nanti. Hal itu akan ku rundingkan dengan guru dulu, kau tentu tak keberatan. Tian Leng mendengus lega, karena ia tahu guru Kongsun Bui itu ialah kakek dari Cheng Cheng. Tidak demikian dengan Cheng Cheng. Wajah darah itu pucat pasi. Tiba-tiba ia merangkak ke hadapan Kongsun Bui dan meratap, mohon gak kacu memberi hukuman potong kaki saja. Tian Leng kaget sekali mendengar permintaan Nona itu. Mengingat kau ini cucu tunggal dari guru, maka hendak ku serahkan hukumanmu itu kepadanya, Kongsun Bui tetap menolak. Cheng Cheng pun tetap meminta dengan ratap tangis. Neraka hitam ternyata sesuai dengan kenyataannya Tian Leng tertawa dingin. Hek Gak mempunyai peraturan keras. Sekalipun aku sendiri yang bersalah juga harus dihukum. Adalah karena Cheng Chengmu itu cucu guruku, maka ku adakan pengecualian. Apakah itu ganjil? Mungkin persoalannya bukan begitu sederhana saja seru Tian Leng. Cheng Cheng telah ditutup kedua baunya tetapi ia masih dapat bicara. Segera ia berseru kepada Tian Leng dan Xiaobun, mohon kalian berdua menyelamatkan jiwaku dan kakeku. Bukan main marahnya Kongsun Bui. Cepat-cepat ia tutup rubuh darah itu. Belum Tian Leng hilang haranya, tiba-tiba pengawal yang disuruh tadi muncul lagi dan memberitahukan bahwa Chong Hao Uhwat menunggu di istana Yang Sim Kiong. Bawa dia Kongsun Bui memberi perintah, dan Cheng Cheng segera diseret oleh dua pengawal. Bu Beng Tai Hiap silakan menimbang lagi. Nanti lewat tengah malam aku akan datang minta jawaban, saat itu kepala Hek Gak menutup kata-katanya dengan tertawa dan melangkah keluar. Tian Leng mencabut pedang dan hendak mengejarnya, tetapi dicegah Xiaobun, kita harus menahan diri. Paling tidak sampai nanti lewat tengah malam kita aman. Baiklah kita gunakan tempo ini untuk deunding. Selain menghadapi dengan kekerasan, rasanya tiada jalan lain lagi, Tian Leng menggeram. Ah, barangkali akan terjadi perubahan, Xiaobun mengerutkan kening, tetapi gerak-gerik bok Cheng Cheng itu sungguh mencurigakan. Ya, mungkin Kongsun Bui tak membawa gadis itu ke tempat kakeknya melainkan ke lain tempat untuk dihukum mati. Bukan itu yang kucurigai, Xiaobun, mungkin kau tak tahu riwayat kakek nona itu. Ang Tim Gong Hek selain sakti pun cerdik sekali. Masakah tokoh seperti dia sudi berhamba pada Kongsun Bui? Dan mengapa ia biarkan cucunya disik seorang? Kemudian yang lebih aneh lagi, mengapa Cheng Cheng begitu sungguh-sungguh minta kita menolong kakeknya? Tokoh semacam Ang Tim masakah perlu ditolong orang lain? Tian Leng hanya termenung tak dapat memberi pandangan. Hanya ada satu care untuk menyelidiki kesemuanya itu, Xiaobun tersenyum. Bagaimana? Kita harus mengikuti mereka. Tian Leng tertegun, serunya, Ah, mungkin tak mudah mengapa tak mudah? Di dalam Hek Gak ini tentu penuh dinegan perkakas rahasia. Setiap sudut, setiap lantai merupakan bahaya. Jika kita sampai terperosok dalam jebakan, bukankah akan celaka? Mungkin benar begitu, tetapi sekurang-kurangnya mereka tentu takkan bergerak mencelakai kita sampai nanti lewat tengah malam bantah Xiaobun. Tetapi mereka sudah jauh. Jalanan di sini berkelok-kelok rumit sekali. Mungkin sukar untuk mengejar mereka. Jangan khawatir, Xiaobun menghibur, aku pernah mempelajari ilmu melihat langit mendengarkan bumi. Meskipun belum sempurna, tetapi dalam jarak seratus tombak aku masih dapat menangkap derap kaki orang. Dengan menurutkan derap kaki itu, tentulah tak sukar mengikuti mereka. Tian Leng tersirap kaget. Ketika dalam penjara air di istana Sinbu Kiong, N.I.O. Sam Kuan pernah menceritakan tentang ilmu itu. Dan kemudian ia pernah menyaksikan ketua Tian Hiat Bun menggunakan ilmu itu. Mengapa Xiaobun mengerti juga ilmu sakti itu? Sejak kenal memang ia tak banyak mengetahui tentang diri Nona itu. Dan memang ia tak pernah menanyakan hal itu kepada Xiaobun. Kini tiba-tiba timbulah kecurigaannya. Apakah Nona itu mempunyai hubungan juga dengan partai Tian Hiat Bun? Eh, kau melamun apa Xiaobun tertawa melihat Tian Leng terlongong-longong. Tian Leng gelagapan. Eh, dari manakah adik Bun mempelajari ilmu itu? Xiaobun tersentak kaget, tetapi cepat-cepat ia alihkan pembicaraan, panjang sekali untuk menceritakannya. Sekarang baik kita putuskan dulu. Hendak mengejar jejak mereka atau tidak? Tian Leng tak mau mendesak. Ia menyatakan supaya mengejar saja. Demikianlah kedua anak muda itu segera meninggalkan kamar. Di luar gelap sekali. Xiaobun sebentar-sebentar berhenti untuk pasang telinga. Setelah melintasi beberapa tikungan, tak berapa lama mereka harus melalui beberapa halaman luas. Tian Leng siap sedia. Tetapi selama itu mereka tidak menjumpai barang seorang pun. Gedung itu seolah-olah tanpa penghuni. Tiba-tiba Xiaobun berhenti, serunya, setelah melintasi tembok tinggi ini kita akan tiba di istana Yan Sin Kiong. Kedua anak muda itu loncat ke atas tembok. Mereka agak terkesima. Di sebelah luar tembok itu terdapat sebuah halaman luas penuh ditumbuhi pohon bunga. Tiga buah paseban besar terang-benderang dengan penerangan. Di ruang paseban itu penuh sesak orang. Tampak Kong Sun Bui diiringai oleh para pengawalnya tengah menyeret bok ceng-ceng. Rupanya mereka baru tiba. Kita sembunyi di luar jendela dalam kebon belakang agar dapat melihat dengan jelas. Xiaobun mengajak. Anehnya tempat yang ditujuk kedua anak muda itu tiada penjaganya sama sekali. Daun jendela besar sekali tertutup dengan kertas lilin yang sudah penuh lubang. Untung karena di sebelah luar gelap, maka jejak kedua anak muda itu tak sampai ketahuan oleh orang di dalam ruangan. Dari lubang kertas jendela, mereka mengintai apa yang sedang terjadi di dalam. Di tengah ruang terdapat sebuah ranjang kayu yang besar sekali dan dicat merah. Di situ rebah seorang tua yang aneh. Kepalanya gundul kelimis. Wajahnya putih bersih, tetapi yang aneh ialah hidungnya. Hidungnya besar dan merah, penuh dengan tonjolan bintil. Dia hanya mengenakan pakaian dalam yang tipis, sehingga perutnya yang buncit tampak menonjol jelas. Di belakang ranjang terdapat empat bujang perempuan yang masih muda. Dia tentu ang tim gong hek tanya Tian Leng dengan ilmu menyusup suara. Benar, apakah kau tak melihat hidungnya sahut siobun? Tian Leng hampir tertawa, bok sempi, bok si hidung tiga, memang sesuai dengan namanya. Bukan saja besar sekali, tetapi hidungnya itu seperti terbelah jadi tiga. Begitu tiba di hadapan ranjang, Kongsun Bui segera berlutut memberi hormat. Bok sempi mempersilahkan dia bangun. Tetapi tiba-tiba ang tim gong hek itu loncat bangun dan berlutut di hadapan Kongsun Bui juga, hamba mengaturkan hormat kepada Gakju. Pertama, Kongsun Bui memberi hormat kepada ang tim gong hek dalam kedudukan sebagai gurunya. Tetapi ang tim gong hek pun balas memberi hormat kepada Kongsun Bui dalam kedudukan sebagai kepala hek dat. Habis memberi hormat bok sempi pun rebah lagi di atas ranjang. Tian Leng heran mengapa bok sempi acuh tak acuh melihat cucunya dalam keadaan ditutup jalan darahnya. Tengah malam menemui aku, ada urusan apa tegur bok sempi? Jika tidak penting, masakah murid berani mengganggu guru? Adalah karena, nanti dulu bok sempi cepat menukas, aku tak mau menjalankan peradatan sebagai cong hao uhwat lagi. Jangan membicarakan urusan dalam hek dat. Kembali ketua hek dat menjura, murid tak berani kurang adat, silakan suhu rebahan saja, bok sempi tertawa dan suruh Kongsun Bui mengutarakan keperluannya. Ada seorang murid yang mengadakan hubungan rahasia dengan orang luar, kata ketua hek dat. Bok sempi terkejut marah, siapa? Kepala istana Hang Kiong, cucu suhu sendiri bok ceng ceng. Dia bok sempi menuding ke arah ceng ceng dan Kongsun Bui mengiakan. Kemari kau serunya tetapi karena tertutup jalan darahnya, sudah tentu ceng ceng tak dapat berjalan. Kongsun Bui memberi isyarat metu kepada kedua pengawal. Kedua pengawal itu segera membuka jalan darah si darah. Kek ceng ceng loncat menghampiri kakeknya seraya menangis. Saat ini kakek sebagai cong hao uhwat, lekas haturkan hormat bentak bok sempi. Ceng ceng terpaksa berlutut. Ia tak menangis lagi. Mulutnya terkancing, sikapnya seperti sebuah patung. Benarkah kau mengadakan hubungan rahasia dengan orang luar seru bok sempi? Ceng ceng gam saja. Tahukah apa hukuman yang harus dijatuhkan dengus bok sempi pula? Ketua hek gak segera melangkah maju. Menurut undang-undang hek gak, harus menerima hukuman digigit lima binatang beracun, tetapi... Tetapi bagaimana bok sempi berseru gusar? Tetapi ceng ceng adalah... Tak peduli apaku, sebagai cong hao uhwat, aku harus bertindak menurut hukum. Kalau hukum tak dipegang, rusaklah peraturan teriak bok sempi, lekas jalankan hukuman. Kongsun Bui mengiakan dan segera memanggil Tok Kosing yang menjabat sebagai pelaksana hukum atau alkojo. Tok Kosing pun segera bertindak. Ia hendak mencengkeram bahu kanan darah itu dan ceng ceng tak mengadakan perlawanan apa-apa. Tunggu tiba-tiba bok sempi mengebutkan tangannya. Tok Kosing menarik pulang cengkeramannya, tetapi kebutan tangan bok sempi itu membuatnya terhuyung-huyung beberapa langkah. Mengapa suhu kongsun Bui berseru kaget? Apakah ada buktinya bok ceng ceng melakukan hubungan itu tegur bok sempi? Orang itu masih berada di ruang tamu. Apakah suhu perlu suruh mereka menghadap? Tiba-tiba bok sempi tertawa keras-keras. Tak usah, lebih baik kau lihat saja ku tangkap mereka kongsun Bui terkejut, maksud suhu. Tiba-tiba bok sempi menampar ke jendela belakang, bingkai jendela yang hampir satu tombak besarnya itu serintak hancur berantakan. Tian Leng dan Xiao Bon pun tak sempat lagi menjaga diri. Serintak mereka seperti digulung oleh tenaga tarik yang tak dapat dilawan. Bersama dengan keping jendela, kedua anak muda itu pun tersedot ke dalam ruang dan jatuh tepat di muka ranjang bok sempi. Untung tak sampai terluka. Tian Leng dan Xiao Bon menginsyafi betapa hebat kesaktian orang si bok itu. Maka mereka pun tak mau bertindak sembarangan. Apakah kedua orang ini tanya bok sempi? Benar, buru-buru ketua Hek Gak menjawab, dengan baik-baik murid melayani mereka di ruang tamu, tetapi ternyata mereka telah bersekongkol dengan bok ceng-ceng. Dan ternyata juga diam-diam mengikuti murid kemari hendak mencelakai suhu. Bagaimana hukumannya seru bok sempi? Mereka bukan murid kita, sudah tentu boleh dihukum apa saja. Metu ketua Hek Gak itu berkedip-kedip, sudah lama suhu kesepian. Baiklah kedua orang ini dijadikan hiburan saja, entah bagaimana kehendak suhu. Tiba-tiba bok sempi bangkit duduk serunya, ya, ya, aku ingin menyaksikan hukuman Toa Gipat Kui, lakukanlah sekarang. Tian Leng mengeluh putus asa. Ia melirik kepada siyaubun yang berada di sampingnya. Adik bun, akulah yang bersalah mencelakaimu aku tak menyesal mati, tapi kalau sampai membuatmu ikut menderita, aku tak dapat mati. Dengan meram. Di luar dugaan siyaubun tenang sekali. Bahkan bibirnya menyungging senyuman. Segera ia menjawab dengan ilmu menyusup suara, takutkah kau? Tian Leng tertegun, tidak, aku tak takut mati. Hanya yang ku sesalkan ialah tindakanku yang sembrono hingga meremit dirimu. Mati atau hidup masih belum ketahuan. Perlu apakah sudah putus asa? Sentilan si nona membuat Tian Leng malu hati. Segera ia menjamah pedangnya dan dengan ilmu menyusup suara ia berkata tegas, Akanku serang tua bangka itu, adik bun. Jangan gegabah. Melawan si tua itu berarti seperti anak anai melanda api, telur membentur tanduk. Kalau kita bertindak begitu, tentu mereka segera menjalankan hukuman Toa Giphat Kui itu cegah siyaubun. Pada saat kedua anak muda itu bercakap-cakap, Kong Sun Bui sudah perintahkan pengawalnya mengambil sebuah tiang kayu yang besar, tali dan beberapa batang golok tajam. Alat-alat itu dibawa ke tengah, sedang bok sempi tetap menunggu di ranjang kayu. Dengan tenang ia menunggu dilaksanakannya hukuman Toa Giphat Kui. Sebenarnya siyaubun pun berdebar-debar hatinya. Namun darah itu sudah biasa menghadapi ancaman bahaya. Maka sikapnya pun tenang-tenang saja. Tidak demikian halnya dengan Tian Leng yang sudah gelisah tak keruan. Sedang terhadap cucunya sendiri saja bok sempi begitu kejam, apalagi terhadap orang luar. Jalankan dulu hukuman Toa Giphat Kui pada kedua metu-metu itu, baru kemudian menghukum budak ini, seru bok sempi. Kong Sun Bui mengiakan dan segera menyuruh orang mengikat Tian Leng dan siaubun pada tiang. Empat pengawal maju menghampiri Tian Leng. Tian Leng menyiapkan pedangnya hendak menempur. Tiba-tiba siaubun tertawa dingin, tunggu. Eh, apakah kau hendak meninggalkan pesan tanya Kong Sun Bui? Tidak aku tak butuh memesan apa-apa, nona itu tertawa. Aneh, mengapa kau masih berani tertawa tegur bong sempi? Siaubun makin perkeras tawanya, karena aku tak dapat mati. Tidak ada seorang pun di ruang ini yang mampu membunuhku. Wajah bok sempi berubah seketika dan bangkitlah ia serentak. Di antara kalian siapakah yang paling sakti tegur siaubun dengan senyum taajuh? Aku bok sempi menggerung. Siaubun mendengu Shina, apakah kau berani bertanding melawan aku? Bok sempi tertawa gusar. Tiba-tiba ia melesat maju ke arah si nona. Bok sempi tegak di hadapan siaubun. Perutnya yang gendut terkial-kial karena menahan kemarahan. Biji matanya yang sebesar kelereng menyala tajam. Kau hendak menantang berkelahi denganku serunya. Benar, siaubun tertawa, aku ingin bermain-main beberapa jurus dengan kau. Bok sempi menggerung seperti harimau mencium mangsa. Berpuluh-puluh tahun belum pernah ada manusia yang berani berkata begitu di hadapanku. Toa Gipat Kui masih terlalu ringan. Akanku tambahi hukumanmu dengan Sem Sing Kasim dan Ngo Tokyati. Bagus, sayang kau tak mampu. Siaubun mengedipkan metu sejenak. Eh, bagaimana? Apakah kau mau adu kepandayan denganku? Bok sempi memekik, budak perempuan. Kalau mau adu kepandayan lekaslah. Kalau ayal-ayalan mungkin kau tak sempat lagi menunjuk pada perutnya yang buncit, ia berseru pula, boleh kau gunakan senjata tajam atau senjata rahasia, pukulan, kaki, jari ataupun apa saja. Kalau mampu merontokkan selembar buluku saja, aku menyerah kalah dan terserah hendak kau apakan. Siaubun tertawa nyaring, care itu tidak adil. Jika kau menghendaki care berkelahi mati-matian macam benggolan penjahat, maaf, aku tak sudi melayani. Bagaimana kalau adul wakang seru bok sempi? Kasar. Biji metu bok sempi yang besar berkilat-kilat. Katakanlah, terserah kau hendak memakai care apa, aku menurut saja. Siaubun mondar mandir sejenak, tersenyum, begini saja. Aku mempunyai sebutir mutiara Banlian Leongcu, mutiara naga ribuan tahun. Jika kau mampu memijatnya hancur dengan dua buah jari tanganmu, aku mengaku kalah. Bok sempi hendak menyahut, tetapi Kongsun Bui sudah mendahului, suhu, budak perempuan ini banyak akal, jangan kena diakali. Bok sempi merengut kurang senang, apakah aku anak kemarin sore? Kau pandang aku ini orang apa harap suhu jangan marah. Murid hendak mengatakan tentang mustika Banlian Leongcu. Persetan dengan Banlian Leongcu. Apakah kau kira aku tak dapat memijatnya hancur? Kongsun Bui gelengkan kepala, bukan maksud murid mengatakan suhu tak dapat meremasnya. Melainkan hanya mengatakan bahwa Banlian Leongcu itu adalah mustika yang jarang terdapat di dunia. Kemungkinan tentu dia tak punya. Dan andaikan punya pun, bagaimana hendak suruh suhu menghancurkannya? Ya, benar Bok sempi gelagapan. Banlian Leongcu adalah sebuah pusaka ajaib. Mengapakah suruh aku menghancurkan? Benda yang paling keras di dunia, apakah dapat menandingi kekerasan Banlian Leongcu? Siobun tertawa dingin. Mungkin tidak ada Kongsun Bui menanggapi. Jika gurumu dapat memijat hancur Banlian Leongcu, kalau ku berikan yang palsu, bukankah akan lebih cepat lagi? Dengan begitu bukankah aku kalah dan akan menerima hukuman Toa Gipat Kui atau apa itu Sam Sing Kasim atau Goto Keti? Apakah aku dapat mengingkari perjanjian lagi? Sahutan nona itu membuat ketua head gak gelagapan dan hanya dapat menjawab sekenanya, siapa yang tahu permainan setan itu? Siobun tertawa dingin, dalam hal main setan-setanan, mungkin kau lebih ahli. Dengan menipu orang untuk diberitahu tentang asal-usulnya, kau menjebaknya kemari. Perlunya tak lain hanya hendak merampas peta pusakanya sambil menunjuk pada box sempi, ia berseru pula, dan dia seorang ciampu persilatan yang sakti, telah kau cekoki dengan obat yang membuatnya berubah linglung tak sehat pikirannya. Bukankah perbuatanmu itu sangat keji? Keparat teriak ketua head gak kalap, kalau kau berani mengoceh tak keruan tentu akan kucincang tubuhmu. Siobun acuh tak acuh menyahut, sayang saat ini kau tak dapat bertindak semaumu, ia berhenti sejenak. Kepintaran yang digunakan untuk menipu orang, akhirnya keblinger sendiri. Mungkin kau akan menyesal atas perbuatanmu itu. Budak perempuan, dengan mengandalkan akal muslihatmu itu jangan harap kau mampu lolos dari sini kecuali kau dapat membujuk bu Bengtai Hiap supaya menyerahkan peta padaku. Siobun tetap tertawa dingin. Kalau benar punya banlian liong cu, ayo, lekas keluarkan. Coba lihat saja aku dapat memijaknya hancur atau tidak teriak box sempi yang rupanya tidak sabar lagi. Sahut siobun tenang-tenang, jangan terburu nafsu dulu. Akan ku jelaskan dulu palsu tidaknya mustika banlian liong cu itu. Toh akhirnya nanti kau tentu akan menijatnya. Ia berpaling ke arah ketua Hek Gak. Apakah kau tahu hasiat banlian liong cu dan dapat membedakan palsu tidaknya? Kongsun Bui tertawa nyaring, banlian liong cu kira-kira sebesar biji lengkeng, warnanya merah tua. Begitu dimasukkan dalam air dingin maka hilanglah dingin air. Dimasukkan dalam api, maka hilanglah panas api. Khasiatnya untuk menolak air dan api, merupakan mustika yang tiada nilainya di dunia. Siobun tertawa-tawar, kalau begitu harap sediakan air dan api, kita buktikan saja. Ia mengeluarkan sebuah kotak emas lalu mengambil sebuah bungkusan sutra merah. Dengan hati-hati siobun membuka bungkusan itu dan tampaklah sebutir mutiara sebesar lengkeng. Tian Leng dan orang-orang yang berada dalam ruangan itu berteriak kaget. Tepat seperti yang dikatakan ketua Hek Gak tadi, memang mustika itu berwarna merah tua berkilau-kilauan memancarkan sinar terang-benderang yang menyilaukan mata. Seketika berhamburan semacam hawa dingin. Begitu dingin sehingga membuat keempat pengawal Hek Gak yang berdiri pada jarak beberapa tombak sampai gemetar badannya. Juga bok sempit terngana, serunya dengan terbata-bata, mustika yang hebat, mustika yang hebat, benar-benar mustika yang tiada tandingannya. Siobun hanya mengulung senyum. Dengan angkuh ia berkata kepada ketua Hek Gak, apakah seumur hidupmu kau pernah melihat mustika semacam ini? Mulut ketua Hek Gak tersekat, kalau menilik wujudnya saja, memang belum dapat dibuktikan palsu tidaknya. Ia berpaling kepada pengawalnya menyuruh siapkan air dan api. Empat pengawal Hek Gak segera mengiakan. Tian Leng segera menggunakan ilmu menyusup suara menegur siobun, apakah itu Ban Lian Leong Cu yang tulen sudah tentu sahut siobun? Ha tanda tanya. Kalau sampai dipijat hancur oleh setan tua itu, bukankah, kita ini perlu mempertahankan jiwa atau memberatkan mustika? Tanda petik. Jawaban si nona itu membuat Tian Leng kemalu-maluan. Diam-diam ia menyesal karena menyebabkan siobun sampai mengorbankan mustikanya. Tetapi dengan mengorbankan mustika itu apakah kita pasti dapat lolos? Ia masih penasaran. Ya, sekalipun Ban Lian Leong Cu itu mustika yang keras sekali, tetapi bukannya mustahil dihancurkan. Kepandaian setan tua itu memang tinggi sekali. Aku tak tahu pasti apakah ia mampu memijatnya hancur atau tidak. Bersambung ke jelit 14.